Sampai jumpa di channel Gunner Sekarang saya akan pergi ke tempat Sony dan beli kamera Sony ZV-1 baru Jadi nanti saya akan melakukan beberapa unboxing dan tentu saja saya akan melakukan beberapa review mengenai kamera Jadi sebenarnya ini akan menjadi kamera pertama saya karena saya tidak pernah membeli kamera sebelumnya Sehingga sekarang saya masih menggunakan telefon mobil saya untuk melakukan film untuk channel YouTube saya Sebenarnya sebelum saya memutuskan untuk membeli Sony ZV-1 ini Saya tanya beberapa teman-teman youtuber saya Aaron dari Rudis Visual, Puri dari Puri & Su dan juga Nick dari channel Nick & Helmy Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli Sony ZV-1 ini Kerana kamera dan juga budget saya Kerana kamera memiliki plus dan minus Jadi itu sebabnya saya perlu berbanding dengan yang terbaik Kerana saya yang terbaik Oke, bus saya sudah datang Mari kita pergi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini akan terbaik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kabel USB untuk menggunakan Okay Kedua kartu memori Kedua kartu memori Kemudian baterai seperti ini Kedua kartu ini Kedua kartu ini Kedua Kemudian keduanya Kedua Kedua kartu yang sama Betul Kedua kartu ini Kedua kartu ini Bagi keduanya untuk balik Kedua kartu ini Kecuali kartu ini Untuk peringan ini Kedua kartu ini Kedua kartu ini Kedua Kedua Sekarang anda ingin melukannya, anda tidak perlu menggunakan apa-apa yang anda boleh lakukan. Jika anda ingin melukannya dalam 4K, anda boleh melukannya dalam 4K. Okey. Okey. Jadi mari kita melukannya. Jadi ini adalah adapter. Adapter. Manual. Adapter untuk transfer data dari kamera ke handphone atau laptop. 10 dollar voucher. Sony. Memori cut. Sejak kita upgrade dari 64GB ke 128GB. Jadi saya perlu top up 50 Singapore dollar untuk ini. Ini adalah pengetahuan 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 pengetahuan. Selanjutnya ini adalah tripod. Ini adalah tripod bluetooth. tripod. Yang normal yang kita dapat untuk gratis adalah yang memiliki kabel. Tapi kita memutuskan untuk upgrade dengan bluetooth. yang bagus. Ini yang bagus. Ini yang bagus. dan pakaian manual itu saja selanjutnya ini harganya Rp 999 plus top up, Rp 50 untuk memory card dan Rp 140 untuk tripod. Oke, mari kita buka kamera. Terima kasih telah membeli ZV1. User manual, user manual lagi. Promotion, user manual, setup guide. User manual lagi. Ini adalah kabel untuk charging. Wind shield untuk microphone. Dan tentunya baterai. Baterai di dalam sini. Ini adalah kamera. Kamera Sony ZV1 baru saya. Biar saya pakai wind shield. Biar saya pakai wind shield. Jadi, koran AltAN. Biar saya pakai nion. Senggle. Oke, berfungsi sempurna. Dalam beberapa minggu selanjutnya, saya mencoba menjelaskan Singapura saat menggunakan kamera Sony ini. Jadi, saya akan memberikan review saat menggunakan video ini. Oke, saya rasa itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Tolong like dan subscribe untuk support channel ini. Dan hit the bell icon untuk mendapatkan notifikasi saat saya post video baru. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.